Ya, pemirsa kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Dari data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jambung Barat, setidaknya dari Januari hingga Oktober ini, terdapat 19 kasus kebakaran. Kebakaran rata-rata didominasi rumah pemukiman warga yang diakibatkan dugaan konsulating listrik. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jambung Barat, terdapat 19 kasus kebakaran. Ini terdata dari bulan Januari hingga Oktober. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan pastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Zulkifli mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Ia juga mengatakan, saat ini terdapat 19 kasus kebakaran hingga bulan Oktober 2023. Selain itu, pihak Damkar juga rutin melakukan patroli setiap malamnya dengan memberikan himbawan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika meninggalkan rumah. Kebakaran di Kabupaten Tanjung Jambung Barat secara keseluruhan Sampai dengan akhir Oktober ini sebanyak 19 kasus. Jadi di kecamatan terbanyaklah 8 kasus itu ditungka-lilir. Jadi kejadian yang ditungka-lilir.